selamat datang di channel youtube kami RevaOfisial sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel youtube kami RevaOfisial mari kita simak bersama-sama Ratu Mas Fatmawati, Ibu Hariputra mengaku menyerahkan urusan jodoh kepada anaknya dia pun tidak bisa mengatakan Putri Isnari termasuk Pritria Calon Manduidamannya atau tidak Fatmawati mengakui Hariputra tetap berhubungan baik dengan Putri Isnari meskipun belum resmi jadian tetapi sejauh ini, Hariputra belum pernah menceritakan wanita pilihannya untuk kejenjang pernikahan menurut Fatmawati, kriteria pasangan hidup Hariputra pasti juga hampir sama dengan kebanyakan laki-laki lainnya kayaknya kalau buat anak laki-laki hampir semua sama mungkin harus yang punya prinsip, baik solehah dan sayang sama dia kata Fatmawati dilansir dari Intensi Investigasi, selasa tanggal 13 September tahun 2022 sementara itu, Fatmawati juga tidak mematok kriteria calon manduidaman yang muluk-muluk Fatmawati hanya mengharapkan calon mandu yang baik dan sayang pada anaknya kalau menurut saya wanita yang baik serta sayang kepada anak saya yang solehah dan dia harus tahu apa yang dia mau, jelasnya tak hanya itu, Fatmawati juga tidak ingin Hariputra mendapatkan pasangan yang tak menerima hari apa adanya namun, ia tidak mengharuskan Hariputra mencari pasangan hidup yang juga artis atau pengusaha ia menyerahkan pilihannya kepada Hariputra yang lebih paham keinginan dan kenyamanannya kalau saya sih, gak bisa bilang begini begitu ya karena, kembali kepada Hariputra, katanya menurut Fatmawati, yang terpenting Hariputra merasa nyaman dan paham bahwa wanita itu baik dan juga sayang padanya ia hanya akan memberikan masukan dan arahan saja selamat menikmati